Pemirsa, ada sebuah spanduk bernada intimidasi terpasang di Halmahera Tibur. Tepatnya di jembatan Sungai Mabah Sangaji, Jalan Trans Halmahera, Kecamatan Kota Mabah, Halmahera Tibur. Ambatan Tribun Ternate.com pada Kamis 18 Januari 2024, spanduk tersebut berwarna hitam, berukuran 1x3 meter. Isi tulisannya berhenti aktivitas tambang rusak mengancam membunuh ekosistem dan manusia di Kalisangaji. Berkait informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan Rekan Amri Besi, wartawan Tribun Ternate yang saat ini telah tersambung bersama kita. Rekan Amri Besi, silakan laporan Anda Rekan. Terima kasih, Yusinta. Membenar ada sebuah spanduk bernada intimidasi terpasang di Halmahera Tibur, bahwa tepatnya di jembatan Sungai Mabah Sangaji. Kecamatan Kota Mabah, Kabupaten Mara Timur. Berdasarkan amatan Tribun Ternate.com bahwa pada Kamis Mai, panduk tersebut berwarna hitam berukuran 1x3 meter dengan menggunakan tulisan cet berwarna putih bahwa bernada, berhenti aktivitas tambang, merusak, mengancam, dan membunuh, serta ekosistem dan manusia di Halmahera Tibur. Sebelumnya, tribunaris bahwa di kali tersebut juga menjadi perhatian pusat masyarakat Kabupaten Halmahera Tibur, karena selain spanduk yang ditemukan oleh Tribun Ternate.com, ada pun salah satu warga yang sebagai pengendara sepeda motor, Faisal Doro juga membenarkan bahwa spanduk itu dipasang sejak kemarin, sehingga dirinya menyarankan kepada Tribun Ternate.com untuk berkonfirmasi langsung dengan Pemerintah Desa. Setelah itu, Tribun Ternate.com berkonfirmasi langsung dengan Kepala Desa Mabasang Haji, namun hingga saat ini belum ada respon. Dan diketahui bahwa ini bukan kali pertama terjadi pemasangan spanduk dengan nada intimidasi, namun sudah berulang kali ini. Dan mungkin itu yang dapat kami lakukan, Pak Banyus. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.